Bunga Mawar dianggap sebagai simbol cinta, kecantikan, dan kedamaian. Bunga ini telah memunculkan berbagai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berbicara tentang bunga mawar pasti tidak ada habisnya. Bunga yang indah bila dipandang dari jauh maupun dekat, pasti semua saudaraku menyukainya. Dan kali ini akan menjelaskan arti mitos bunga mawar. Bunga mawar selalu dikaitkan dengan mitos dan simbolisme yang kaya. Di beberapa budaya, bunga mawar dianggap sebagai simbol cinta, kecantikan, dan kedamaian. Bunga ini telah memunculkan berbagai mitos dan legenda sepanjang sejarah. Secara histori, bunga mawar juga telah memiliki tempat istimewa dalam mitologi Yunani dan Romawi kuno. Dalam mitologi Yunani, bunga mawar diasosiasikan dengan dewa cinta, cupit yang menciptakan mawar dari air mata serta darahnya yang mencinta. Di tengah mitos dan asosiasi budaya, bunga mawar juga memiliki simbolisme yang kuat. Warna bunga mawar dapat berarti beragam dari merah yang melambangkan cinta yang mendalam. Hingga putih yang melambangkan kesucian dan keanggunan. Kesemuanya bunga mawar membawa makna tentang keindahan, keanggunan, dan rasa cinta yang mendalam. Dalam berbagai mitos dan kisah lama. Penjelasan lain yang masih terkait dengan mitos bunga mawar. Penjelasan tentang mitos mawar menurut Primbon. Mitos mawar menurut Primbon adalah sebuah keyakinan atau cerita turun-temurun mengenai mawar yang dipercayai masyarakat secara luas. Menurut Primbon, mawar sering dikaitkan dengan simbol cinta, keindahan, dan keanggunan. Masyarakat percaya bahwa mawar memiliki kekuatan majis yang dapat membawa keberuntungan dalam percintaan dan kehidupan sehari-hari. Menurut Primbon, mawar merah sering dikaitkan dengan cinta dan romantisme. Masyarakat meyakini bahwa memberikan mawar merah kepada seseorang dapat mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, mawar putih memiliki makna tersendiri dalam Primbon. Masyarakat percaya bahwa mawar putih melambangkan kesucian, kepolosan, dan keanggunan. Meski mawar sering dikaitkan dengan hal-hal positif dalam Primbon, ada pula mitos yang menyatakan bahwa bunga mawar juga dapat membawa kesialan jika tidak dihadapi dengan hati-hati. Misalnya, beberapa orang percaya bahwa mawar yang layu atau dipetik dalam keadaan tertentu dapat membawa kesialan bagi pemiliknya. Dalam Primbon, masyarakat juga meyakini bahwa mawar tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat tertentu karena dapat membawa energi negatif. Sedangkan asal usul mitos mawar bermula dari legenda kuno yang berasal dari Yunani kuno. Menurut mitos tersebut, mawar pertama kali muncul dari titik air liur Dewa Dewi yang tercipta ketika Dewa Dewi itu tertawa. Mitos ini memberikan makna bahwa mawar merupakan simbol kecantikan, kemurnian, dan keabadian. Serta berkaitan erat dengan Dewi kecantikan, aprefredid, dikatakan bahwa mawar juga menjadi simbol cinta dan kebahagiaan. Karena muncul dari air liur Dewa Dewi yang tercipta dari tawa. Selain itu, mitos mawar terkait dengan kisah-kisah cinta. Yang terkenal di berbagai budaya seperti kisah cinta antara Dewa Kopido dan Piske pada mitologi Romawi. Mawar dalam mitos ini melambangkan kemurnian cinta antara pasangan tersebut. Di samping itu, dalam mitologi Persia, mawar dipercaya muncul dari makam Adonis yang terbentuk dari darahnya yang menetes ke tanah setelah terbunuh. Mitos ini menyimpan makna tentang keabadian, cinta, dan keindahan yang diwujudkan dalam bentuk mawar yang tumbuh dari darah Adonis. Secara keseluruhan, mitos mawar mengandung makna yang mendalam tentang kecantikan, cinta, keabadian, dan kemurnian. Mawar dan mitos yang mengintarinya telah menjadi bagian integral dari banyak budaya. Dan telah menjadi simbol universal yang tidak lekang oleh waktu. Itulah sedikit penjelasan arti mitos bunga mawar. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kira.